Saya beruntung yang terlalu besar Tidak tahu bagaimana Bapak, orang-orang kakak kosa di mana Saya beruntung yang terlalu besar Buat kecematan ini Tetapi Tuhan yang tahu saya punya hati Bahwa selama 10 tahun kurang Saya pimpin alor Tiga kecematan ini saya tidak tinggalkan Tetap melihat mereka punya kebutuhan Walaupun tertahap Tetapi itu yang saya bisa buat Selama 10 tahun kurang Saya pimpin daerah Baik, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salve, salam sejahtera Untuk kita selamat pagi menjelang siap Yang saya hormat dikasihi Kepala PMD, Bapak El Teman-teman pimpinan OPD terkait Yang datang dari Kalawahi Damat, Bapak, Bapak dan Ramil Satuan pemerintahan di kecematan ini Baik polisi, sentara maupun teman-teman ASN Di bawah penyentalian Bapak Damat, Bapak Luram Dan juga semua yang bertugas di sini Orang-orang tua saya Bapak Lau Bapak Raja Orang-orang tua Terekaik yang hari ini Mesbah Sakral ini akan Diresmikan Sekaligus pengukuhan buat Orang-orang tua yang terlibat Di dalam rumpun adat dan akam ini Sekaligus juga Diresmikan Untuk pengukuhan semua kita yang Ada di alabat malatan, abad Maupun juga yang ada Di Mataru Khusus abui Khusus untuk Dewan adat Di tiga kecematan ini Bapak Mama Pendeta Bapak Mama Bapak Bapak Imam Orang-orang tua Panitia Yang bersiapkan kejadian ini Teman-teman wartawan Oh ya Dewan adat Dari pengurus Dewan adat kabupaten Yang juga hadir Di tempat ini Semua kita yang saya hormat Bapak Ibu semua Orang Di tiga kecematan ini Yang orang-orang hebat Luar biasa Orang-orang hebat Kenapa saya bilang Orang-orang hebat Karena Harga diri Kepercayaan diri Maupun juga Martabat Kehormatan Mereka bertaruhkan Untuk kepentingan Masyarakat Di tiga kecematan Maka hari ini Kalau lembaga adat Itu terbentuk Ini Hakikat jati diri Yang sesungguhnya Buat tiga kecematan Punya manusia hebat Sehingga Dengan demikian Orang tua saya Kakak Lau Dan juga Orang-orang tua Sebahagian Yang tadi Menobatkan saya Menjadi Sesebu Saya berterima kasih Baik pribadi Maupun keluarga Jawa Secara keseluruhan Mudah-mudahan Hubungan kali temali Ini tetap akan Berjalan dengan baik Untuk itu awal Sambutan tadi Saya bilang Saya termasuk Orang yang berhutang Budi yang terlalu besar Buat tiga kecematan Kenapa bikin Lima tahun pertama Saya pimpin Alor Abad memberikan Suara mayoritas Untuk saya Menjadi Bupati Lima priori pertama Lima tahun priori pertama Lima tahun priori kedua Abad Matarul Dan juga Abad Selatan Waktu itu Belum terbentuk Tetapi Semua Suara bulat Untuk saya Dan Akhir-akhir Masa jabatan Orang-orang tua Di tiga kecematan Yang terliput Maupun terhisap Di dalam Dewan adat Yang namanya Akam Memberikan Harga yang luar biasa Bagi pemerintah daerah Di akhir-akhir Masa jabatan saya Dengan terbentuk Untuk Dewan adat Di tiga kecematan Mudah-mudahan Dewan adat Yang terbentuk Ini dibawa Pengendalian Bapak Kos Akau-kakau guru Dan orang-orang tua semua Om Beti Bapak Raja Dan juga Sekian rumpun adat Yang ada di Tiga kecematan ini Akan memberikan Warna tersendiri Bagi kehidupan Masyarakat Adat Yang ada Di Beberapa Rumpun Rumpun Adat ini Di tiga kecematan Yang berbahagia Yang kedua Orang-orang tua semua Adat Pemerintah Agama Ini dia harus Jalan seimbang Tidak bisa Satu lari duluan Satu ada di belakang Satu Dua lari duluan Satu di belakang Tidak akan mungkin bisa Dia ini tiga batu tunggu Tiga batu tunggu Yang kita letakkan Perut Apa nama Manusia alur Di dalam periuk Yang disebut dengan Kenyang Sehat pintar ini Tiga batu tunggu ini Kita kuatkan Kita taruh Di periuk Yang periuk Manusia alur ini Kita akan Godok di dalam Dan kasih makan Yang namanya Kenyang Sehat pintar Mata adat Dewan adat hari ini Termentuk ini Ini Satu hal yang Sangat luar biasa Dan memberikan Nilai adatnya yang baik Untuk Generasi-generasi Yang akan datang ini Belajar Dari Kearifat Kebajikan Kebijaksanaan Hal-hal baik Yang orang-orang tua Letakkan ini Untuk Dilanjutkan Sampai dengan Hari Marangata Tiba Kalau tidak Tidak mungkin bisa Adat tidak bisa Di nomor dua Tidak mungkin Tapi tiganya Harus sama Pemerintah Agama Dan juga Adat harus Di jalan berjimbang Untuk itu Orang-orang tua Semua Ketika Pengurus Dewan Adat Kabupaten ini Malaikosa Dan teman-teman Termasuk Siapa yang Punya kakasan Itu kakasan awalnya Dari saya Saya ingin Alor Karena begini Ketika saya Camat Sekian Belas tahun Sekian puluh tahun Lalu Di Maritai Agak ini Tidak jelas Masih-masih Baptis Dia pun diri sendiri Lumpun Ada dari mana Dari mana Tapi Moko ini Orang sarani 50 kali Moko Tidak jelas Moko Malaytana Moko Tidak jelas Moko Membuat kemiskinan Terjadi di masyarakat Saya bilang tidak bisa Kita mesti harus Sederhanakan Ini apa namanya Belis Kita mesti Apa namanya Sederhanakan Nilai-nilai Adat Tidak ini Tetapi Harus ada Satu wadah Yang menangani Kalau tidak ada Satu wadah Yang menangani Nanti Satu akan Bikin Bancit Lagi itu Lebih dari Kemampuan orang Nah itu Kalau Moko Nakara ini Ya Barangkalilah Ini mungkin bisa Kira-kira Ini dimana Bambuan Di dalam Tetapi Kalau Moko Moko Bikin Tidak jelas Orang Itu Moko Makasar Tidak jelas Orang Bawa Dengan Orang Bikin Lasti Lasti Di 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 Bengkel Itu Pakai Drone Punya Apa Nama Itu Apa Drone Ter Itu Moko Bumat Kemiri Bisa Mati Adat Muril Begini Saya Bila Tidak Harus Buat Satu Penyederaan Adat Ini Di Alor Akhirnya Syukur Alhamdulillah Mbak Sekarang Ini Sudah Mulai Ada Faksasi Atau Nilai Adat Yang Tinggi Berendah Dan Menengah Itu yang Luar biasa Alor Dan Ini Alor Menjadi Contoh Untuk Semua Kabupaten Di Tenggara Timur Ini Artinya Belisnya Bagaimana Artinya Nilai Adat Cukup Apa Namanya Naik Turun Sedang Itu Kita Sudah Ada Setanggakan Lain-lain Belum Ada Dan Alor Pali Pertama Gagasan Saya Waktu Itu Karena Satu Apa Namanya Membuat Kemiskinan Kemiskinan Di Masyarakat Ini Satunya Adat Punya Kerja Yang Tidak Ini Perempuan Ini Diberalat Dengan Adat Yang Tinggi Akhirnya Dia Mulai Dari Bujang Naik Sampai Dengan Tidak 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 Amin Itu Pasti Mata Kalau Lembaga Adat Saya Terlalu Sibuk Sekali Ini Abis Tentang Lagi Masih Pidu Apai Lagi Sebentar Dari Pidu Pidu Apis Kokar Kokar Apis Tentang Lagi Pinggi Di Mana Di Rumah Bermati Tidak Ini Saya Pena Orang Tua Semua Dan Saya Berhutang Budi Yang Luar Biasa Buat Tidak Kecamatan Apalagi Adat Yang Ada Di Tidak Kecamatan Saya Senang Karena Saya Punya Pendeta Pendeta Semua Duduk Di Luar Biasa Jadi Berarti Agama Jalan Pemerintah Juga Ada Apalagi Adat Lagi Jadi Tiga Tungku Ini Sudah Bergerak Bersama Sama Apalagi Saya Lihat Pahok Ini Mau Calon Dari Mana Lagi Pahok Betul Jadi Ini Artinya Tidak Salah Kamar Ada Tidak Salah Kamar Juga Orang Disini Betul Tidak 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 Nika Dengan Orang Ngorong Orang Abad Dikasih Untuk Cepu Adat Amin Jadi Berarti Randi Adat Dia Masih Rendah Di Bawah Saya Jujur Toh Kita Bicara Betul Tidak Karena Berutang Bulian Terlalu Besar Ini Beliau Ini Harusnya Berdiri Urus Karena Kawin Orang Moro Saya Tidak Kawin Orang Moro Tapi Saya Dinobatkan Menjadi Cepu Adat Saya Nilainya Lebih Tinggi Amin Tapi Kalau Di Hadapan Tuhan Nilainya Lebih Tinggi Saya Ada Tinggi Tapi Tuhan Berendah Saya Amin Jadi Kalau Memang Beliau Mau Maju Kita Pilih Dia Amin Walaupun Tidak Dapat Tidak Apa-apa Tapi Pasti Dapat Baik Orang Orang Semua Saya Bersyukur Terima kasih Sekali Lagi Bapu Camat Satu Camat Yang Sudah Buat Halal Luar Biasa Untuk Itu Orang Orang Tua Semua Dari Kakak Kos Dan Juga Orang Tua Yang Ada Di Sebelah Kiri Saya Memberi Nilai Harga Yang Luar Biasa Bagi Generasi Karena Hari Ini Tanggal 4 September Adalah Sejarah Yang Tidak Bisa Kita Lupakan Karena Di Atas Mesbah Yang Sederhana Ini Kita Semua Terpauk Di Dalamnya Dan Ini Satu Titik Pertautan Ada Pemerintah Agama Kita Letakkan Pada Mesbah Sebagai Bahagian Dari Syukur Kita Untuk Rumpun Rumpun Adat Disini Bahwa Kita Orang Alor Barat Gaya Kita Orang Abad Selatan Kita Orang Mataru Maupun Juga Dari Berbagai Kalangan Manapun Kita Ada Di Bahagian Barat Ini Kita Punya Harga Diri Dan Kepertaya Untuk Itu Saya Syukur Alhamdulillah Puji Tuhan Haleluya Karena Orang Orang Tua Sudah Newariskan Nilai Baik Ini Saya Harap Orang Teman Teman Muda Tidak Usah Kita Dari Hamah Kita Dari Kelor Kita Dari Rumpun Mana Kita Semua Bersatu Padu Karena Kita Punya Harapan Satu-satunya Adalah Kita Harus Tumpukan Adat Ini Secara Baik Sehingga Semua Orang Belajar Dari Nilai Nilai Adat Tia Ini Untuk Baik Dan Mewujuk Nyatakan Pada Generasi Akan Datang Lewat Unes Bayang Sebentar Kita Resmikan Bersama Terima kasih Sekali lagi Pak Imam Pendeta Imam Yang Juga Hadir Memberi Topangan Dukungan Bagi Ini Orang Taring Taring Semua Yang Ada Di Abad Yang Ada Di Tiga Ketamatan Ini Ada Semua Mewas Bidik kita Walaupun Bapak Raja Kenaji Sakit Ada Kondisi Kesehatan Tidak Begitu Memungkinkan Tetapi Kita Anggap Beliau Ada Dan Dukungan Dukungan Ini Beliau Beri Pada Kita Semua Yang Terakhir Orang Orang Tua Semua Dari Lubuk Hati Saya Terdalam Saya Juga Mohon Pamit Karena Tinggal Satu Bulan Lebih Saya Punya Masa Jabatan Berhar Di Ini Daerah Saya Dengan Keluarga Besar Jobo Terpaut Di Dalamnya Dan Juga Kribadi Saya Mama Dan Anak Anak Semua Memohon Maaf Kalau Selama Pergaulan Kita Sepuluh Tahun Kurang Ada Hal Yang Kurang Berkenan Dari Lubuk Hati Saya Terdalam Juga Saya Mohon Tidak Dalam Kapasitas Toko Tetapi Kita Sebagai Orang Yang Dihendaki Tuhan Untuk Mengungi Bumi Persaudaraan Tanah Terjan Di Timur Matahari Ini Mari Kita Satu Padu Walaupun Tidak Bupati Walaupun Tidak Dalam Kapasitas Apapun Kita Sebagai Orang Persaudara Kita Kerja Untuk Membangun Negeri Ini Dan Untuk Itu Kira Hal Hal Yang Tidak Berkenan Sekali Lagi Mohon Maaf Pada Saya Selama 10 Tahun Saya Pimpin Tetapi Mohon Maaf Saya Punya Perhatian Cukup Juga Bagi Tiga Kejamatan Yang Selama Ini Bergelur Bersama Dengan Saya Dan Orang Orang Tua Juga Memberi Inspirasi Motivasi Dan Juga Dedikasi Yang Luar Biasa Dari Masyarakat Di Abad Abad Selatan Maupun Juga Di Matarung Memberi Perhatian Yang Cukup Perhatian Itu Sudah Kita Beri Walaupun Memang Belum Cukup Maka Ada Pepata Mengatakan Begini Biar Batukaran Yang Teramburan Ini Kita Jadikan Emas Punya Kita Jadikan Emas Pun Masa Manusia Tidak Akan Puas Dengan Halal Seperti Itu Sudah Pasti Batukaran Ini Kita Jadikan Emas Juga Masa Manusia Tidak Mungkin Akan Puas Dengan Halal Maka Sebagai Manusia Biasa Tentu Kurang Lebih Terpulang Pada Bapak Mama Semua Dan Bapak Mama Orang Orang Tua Masyarakat Yang Merasakan Ada Maju Atau Mundur Semua Terpulang Pada Bapak Mama Dan Yang Maju Syukur Kita Semua Punya Usaha Upaya Tetapi Kalau Yang Sama Maju Kembalikan Pada Saya Sebagai Beban Pergumpulan Saya Dalam Mengabdikan Diri Untuk Ke depan Di Bawah Kolong Langit Alor Ini Yang Saya Sampaikan Mohon Maaf Kalau Sampai Dengan Masih Jabatan Saya Ada Banyak Hal Belum Yang Kita Rincanakan Tapi Belum Terpuaskan Atau Belum Tersalurkan Atau Belum Terlaksana Di Abad Selatan Maupun Dimataro Saya Mohon Maaf Tetapi Paling Tidak Upaya Upaya Berharga Sudah Kita Buat Untuk Kepentingan Masyarakat Di Tiga Kecamatan Ini Yang Hari Ini Dia Punya Rumpun Adatnya Saya Rismikan Atas Nama Kita Semua Mudah-mudahan Semua Dapat Perjalanan Baik Terima Kasih Selamat Assalamualaikum Warahmat Bapak Salve Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Dan Saya Akan Bantu Dewan Adat Ini Hari Hari Apa Senin Ya Hari Rabu Saya Bantu Nanti Saya Minta Anak-anak Bawa Sedikit Untuk Keberlanjutan Biaya Operasional Atau Mau Tuan Sidi Binar Untuk Bapak Mama Punya Apa Namanya Kejianan Dewan Alat Saya Bikin Ini Sampaikan Dan Orang-orang Tua Ini Masih Ingat Orang-orang Tua Ini Budi Yang Kita Warisan Orang-orang Tua Wanya Betulan Saya Adil Di Sini Saya Tidak Tanya Tetapi Ini Kita Sudah Masuk Pada Momen-momen Politik Yang 2023 Lalu 2024 2024 Itu ada Dua Kediatan Besar Yang Menyamput Dengan Kehidupan Negara ini Yaitu 4 Tanggal 4 Februari Itu Ada Pemilihan Presiden Wakil Presiden Pemilihan Legislatif Mulai Dari Tingkat Pusat Sampai Di Batu Nirwala Dengan Anggota DPDRI Jadi Kalau Kita Masuk Satu Orang Masuk Di TPS Kita Tidak Boleh Absen Kita Di TPS Dikasih Lima Kartu Satu kartu Presiden Wakil Presiden Kedua DPR RI Ketiga DPR Provinsi Kempat DPR Batu Nirwala Kelima DPDRI Ini Nah Ini Untuk Melanjutkan Demokrasi Kehidupan Apa Namanya Bernegara Untuk Lima Tahun Kedepan Lagi Nah Untuk Itu Saya Harap Kita Sudah Pastikan Kita Punya Diri Keluarja Maupun Rumah Tangga Berapa Orang Sudah Tercatat Dalam Daftar Pemilih Sehingga Tanggal 14 Itu Kita Memberikan Hak Suara Yang Pasti Untuk Itu Untuk DPR Kabupaten Itu Ada 400 Berapa Bapak Diandalkan 400 458 Orang 1030 Kursi Saja Di Batu Nirwala Jadi Satu Kalahkan 15 Orang Saya Minta Dengan Sangat Orang Orang Kita Lihat Kadir Kadir Baik Yang Memang Mereka Kita Senang Susah Mereka Punya Mata Kosok Kaki Kosok Tangan Kosok Pikiran Kosok Mereka Hadir Lihat Kita Atap Mesir Ada Hadir Atap Gereja Ada Hadir Walaupun Tangan Kosok Mereka Hadir Kita Ada Senang Susah Mereka Ada Di Tengah Kita Kita Lihat Baik Baik Orang Orang Seperti Ini Sehingga Kalau Mereka Ada Duduk Di DPR Ini Kabupaten Ini Mereka Bisa Wujud Nyatakan Yang Bapak Jaman Omong Ini Bapak L Kalau Bisa Kasih Masuk Apa Namanya Dana Apa Namanya Dana Desa Kalau Bisa 5 Juta 6 Juta Untuk Operasional Bagi Dewan Adat Yang Kejamatannya Sudah Terbentuk Itu Bisa Bicara Di Sana Jalan Yang Dari Kama Kama Kui 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 Fana Belum Bagaimana Pemerintah Itu Bisa Dia Tetapi Kalau Orang Sekarang Ini Nabi Nabi Pasu Masuk Keluar Di Kampung Kampung Masuk Keluar Di Suku Suku Macam Nanti Ini Dewan Adat Yang Sebentar Saya Kukukan Ini Pasti Diteralat Lagi Bapak Pos Saya Ini Yang Yang Lihat Dia Toh Jadi Pilih Saya Setelah Kita Pilih Dia 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 Rupa Dia Punya Nomor HP Mau Bisa Pilih Dia Ada Untuk Itu Lihat Baik Baik Orang Ini Ingat Baik Baik Begitu Kunjungan PR Pusat Yang Kita Saat Hadapi COVID Kita Saat Hadapi Ciroda Kita Saat Hadapi Cantik Eskris Terbakar Manusia Terbakar Habis Mati Di sana Siapa Yang Ada Pilih Pasan Dada Saya Ambo Tidak Pusat Yang Ayol Kasi Saya Sepuluh Rimpi Saya Cargai Apa 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 Pilih Bawain Mas Kita Ini Kita Jual Apa Namanya Kacang Merah Sama Yang Esau Yang Apa Ya Koto Berhenti Kita Sudah Mengerti Kok Apa Itu Makanya Orang Mas Putar Balik Kiri Kanan Yang Berapa Kanda Politik Tidak Boleh Diikuti Tinggal Kita Punya Hak Suara Mas Di TPS Lihat Orang Pernah Budi Budi Pada Daerah Pada Kecamatan Pada Ini Apa Namanya Kartor Ini Pada Gereja Ini Pada Mesin Kita Kira Kira Siapa Kata Siapa Kata 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 Ada Lima Tahun Ini Kita Sudah Pilih Abis Salah Pilih Abis Dini Saya Kata Ada Beberapa Yang Saya Sudah Diat Pendeta Berdiri Di Pinggir Jalan Pendeta Tunggu Ojek Anggota DPR Lewat Motor Sudah Lihat Tadinya Dia Kesehatan Pendeta Sudah Dekat Pendeta Dia Langsung Turun Di Untuk Dia Pemuka Demi Yesus Saya Bicarai Minta maaf Orang-orang Budi Rendah Bikin Tuk Bikin Apa Amin Bagaimana Kita Urus Pendidikan Kita Urus Kesehatan Kita Urus Ekonomi Perut Manusia Kita Urus Dewan Adat Yang Sekarang Beliri Di Belakang Pemerintah Bisa Untuk Itu Lihat Baik Baik Mereka Punya Budi Walaupun Lihat Tidak Ada Punya Budi Kita Lihat Baik Baik B Walaupun Menurut Kosong Punya Akan Om Siap Nanti Saya Pilih Besok Kita Om Baik Baik Amin Ini Harus Dilihat Baik Saya Bicarakan Saya Sudah Omen Di Mana Saya Harus Ada Orang Yang Mengadarkan Pemilu Ini Tantangannya Besar Untuk Itu Orang Yang Menyadarkan Ini tanggal 14 Februari Tinggal Masih 4 5 Bulan Punya Ini Saya Bicarakan Nanti Di Tanggal 27 November Tahun 2024 Itu Ada Satu Lagi Momen Yang Sangat Penting Lagi Yaitu Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Musa Tenggara Timur Dan Bupati Wakil Bupati Allah Yang Nanti Menggantikan Saya Satu Tahun Lagi Nanti Saya Nanti 21 Bulan Lebih Berhenti Ini Tanggal 4 November Berhenti Itu Berarti Nanti PLP Ujiraf Pelaksana Hariannya Sekar Ambil Dari 5 November Sampai 31 Desember Tanggal 1 Januari Itu Januari 2005 2004 Nanti Penjabat Bupati Dia Bertuas Sampai Dengan 1 Januari 2005 Penjabat Bupati Itu Nanti Apakah Dari Usulan Dari Kabupaten Yang Diterima Atau Dari Provinsi Yang Diterima Itu Wali Walam Sudah Kita Silahkan Dari Orang Orang Pusat Punya Urusan Tetapi Saya Berhenti Itu Nanti Sekar Akan Tuntun Yang Era Ini Tinggal 1 Bulan 1 Bulan 3 Minggu Satu Bulan Dua Minggu Sampai 31 Desember Tanggal Satunya Sudah Penjabat Bupati Yang Nanti Akan Tuntun Nah Untuk Itu Nanti Yang Di Tanggal 27 November Lagi Itu Kita Selamat Pada Pilih DPS Dikasih Dua Kartu Saja Kartu Gubernur Gubernur Nusa Tenggara Timur Kartu Wakil Bupati Bupati Dan Wakil Bupati Mau Pilih Set Iblis Urus Ini Daerah Tidak Lihat Kristen Tidak Lihat Islam Tidak Lihat Meskid Tidak Tidak Gerejanya Tetapi Harus Dari Di Tengah Tengah Urus Ini Manusia Alor Yang 207 Ribu Manusia Alor Kalau Sampai Tahun Depan Bangkas Sudah Masuk 210 Manusia Alor Dengan Jumlah Pemilinya Dia 155 852 Orang Yang Nanti Kita Masuk 155 Orang Ini Tanggal 14 Februari Masuk TPS Tanggal 27 November Masuk Di TPS Nah Ini Di Abad Saya Orang Tua Semua Ada Saya Titip Ini Semua Kita Menggumuli Termasuk Mama Pendeta Imam Kita Menggumuli Untuk Aman Sehingga Dengan Demikian Daerah Ini Diberkati Sebagai Daerah Bumi Persaudaraan Karena Terjanji Surga Di Timur Matahari Karena Ini Sudah Tantangan Tantangan Berat Kedepaan Nah Untuk Itu Saya Sudah Berhenti Cuma Karena Kecintaan Saya Pada Daerah Pada Masyarakat Untuk Itu Saya Omong Ini Untuk Kita Paham Pulang Kita Renungkan Sudah Bupati Tadi Omong Dua Hal Itu Dengan Mengukukan Dewan Adat Ini Kita Lihat Baik Orang Ketika 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 Kita Hadapi Covid Kita Hadapi Seroja Kita Hadapi Cantik Espres Terbat Anggota DPR RI Yang Kita Pilih Lima Tahun Yang Lalu Hanya Dua Orang Yang Bapak Kami Siap Bantu Mau Kapan Mau Peralatan Kami Bantu Yaitu Satu Ibu Yulina Skoda Istri Guberlun Tenggara Timur Yang Kedua Pak Hamad Johan Yang Dari Pan Jangan Berpikir Saya Dikalongkan Dari Pan Tidak Ini Orang Orang Punya Jasa Contoh Gereja Ada Di Sini Pigi Ini Pak Hamad Johan Itu Orang Muslim Dia Bantu 150 Juta Dia Bantu 100 Juta Dia Bantu 40 50 Juta Itu Di Gunung Besar Bantu 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 Bukan Orang Alor Tetapi Orang Yang Kita Harus Lihat Baik Baik Kira-kira Sepakat Yang Terakhir Doakan Amun Jobos Mudah-mudah Umur Panjang Kalau Umur Pendek Tidak Apa-apa Karena Ayub Punya Doa Itu Hanya Dua Hal Saja Ayub Punya Kesaksian Dia Bila Saya Mengharapkan Putih Tapi Yang Hitam Yang Saya Menyendaki Yang Baik Tapi Yang Jahat Yang Tidak Baik Jadi Kita Bila Baik Tapi Kalau Jahat Tidak Baik Tapi Kita Bila Apa Kira-kira Di Ayub 29 Barangkat 30 Tidak 29 Ayat Saya Tidak Tau Saya Mengharapkan Baik Tapi Jahat Yang Saya Mengharapkan Putih Tapi Hitam Yang Dakan Jadi Ini Dua Dua Ada Jadi Doakan Saja Saya Berakhir Dengan Aman Dan Yang Melanjutkan Dibur Aman Sehingga Pemilu Jalan Aman Pilkara Jalan Aman Saya Pikir Ini Saja Dari Saya Terima Kasih Selamat Siang Salam Sejata Untuk Kita Semua Mohon Perkenanannya Bapak Sesu Untuk Beres Semikian